Halo pasukan Jablai dari Sabang sampai Merauke Apa kabarnya semua? Sempak aman gak melar kan? Masih bertemu kembali dengan Bang Boy ya? Bang Boy kali ini akan ngalur sebuah film lagi Yang masih kita datangkan dari negara Korea Selatan Film kali ini berjudul A Tale of Legendary Libido Film bergenre kembali dari negara Korea Selatan Komedi drama ini Banyak dibintangi oleh aktor-aktor keren tampan dan seksi Seperti Bang Tae Gyu, Oh Dal Su, dan Kim Ye Won Film kali ini spesial ya Buat cowok-cowok Jablai penikmat serabi lempit Karena film ini yang diangkat dari cerita rakyat Korea Kuno Tersembunyi banyak cerita-cerita kisah bercocok tanam Yang otomatis akan membuat sempak kalian berlendir dan melar Baiklah biar jangan banyak bacot dan berlama-lama lagi Langsung aja ya kita sedot filmnya Tarik sis Film di awali kita diperlihatkan seorang wanita setengah bayah Tidak cantik Jablai sudah 30 tahun Sedang dalam keadaan mabuk dan lagi berdoa di depan sebuah patung kuil kuno Ia berdoa untuk meminta seorang laki-laki yang bisa menemaninya Tetapi karena doanya gak dijawab-jawab Ia pun kesal dan melemparkan sebuah guci arah ke patung kuno itu Yang tepat mengenai hidung patung Yang otomatis membuat si hidung patung itu patah dan terjatuh ke tanah Melihat benda tumpul mirip rudal torpedo Si wanita Jablai itu pun penasaran dan mencoba mendekatinya Dan tiba-tiba kejadian aneh pun terjadi Puluhan pria berpakaian setengah tiang tiba-tiba muncul Dan mengampiri wanita Jablai itu Dan siap melayaninya untuk bercocok tanam Kabar yang menimpa wanita Jablai itu pun terdengar sampai ke Pak Kades Benda tumpul mirip rudal torpedo itu pun dibawa ke hadapan Pak Kades Karena penasaran Pak Kades pun mencoba menyentuhnya Dan seketika kejadian aneh pun terjadi kembali Puluhan pria berpakaian setengah tiang pun kembali muncul Pak Kades dan asistennya pun ditarik paksa Dan digenjot oleh puluhan pria-pria aneh itu Benda tumpul mirip rudal torpedo itu pun dibuang Tetapi di tengah pasar Benda tumpul itu ditemukan dan dipegang oleh seorang wanita Karena bentuknya yang aneh mirip rudal Wanita itu pun penasaran dan tiba-tiba kejadian aneh pun muncul kembali Puluhan pria berpakaian setengah tiang pun kembali muncul Dan menarik paksa orang-orang yang ada di pasar itu Wanita dan para pria pun tak luput digenjot paksa oleh puluhan pria aneh itu Seorang kakek tua yang telah mengalami kejadian aneh itu Mencoba menghilangkan dan menghancurkan benda tumpul keramat itu Demi untuk menyelamatkan masyarakat desa Tetapi karena benda tumpul keramat itu tidak bisa dihancurkan Ia pun mengubur benda tumpul keramat itu bersamaan dengan anggur merah Yang telah berusia 100 tahun Tepat di bawah dan di hadapan patung keramat Agar tidak lagi meresahkan bagi penduduk desa Sins pun berpindah beberapa tahun kemudian Terlihat di sana desa itu telah berkembang dan indah Desa itu memiliki ciri khas yang sangat menarik dan aneh Yang ternyata di desa itu penduduknya lebih kebanyakan wanita dibanding pria Dan segala pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh wanita Jadi dikerjakan oleh para pria di desa itu Dan yang paling menarik lagi dalam hal bercocok tanam Para wanita di desa itu pun lebih dominan Para pria di sana harus siap melayani Dan ditunggangi para wanita-wanita di desa itu Di desa itu kita kemudian diperlihatkan dan diperkenalkan dengan seorang pria culun jablai Pria itu diketahui bernama Byun Pria ini memiliki kemampuan dan kekuatan bertarung di atas rata-rata pria lainnya Tetapi dalam hal bercocok tanam Byun adalah seorang pria yang sangat lemah dari yang terlemah Dan menjadi pusat bulian bagi para wanita Karena ia memiliki rudal torpedo yang sangat kecil dan loyo Karena bagi para wanita di desa itu Pria sejati dan jantan itu adalah pria yang memiliki rudal torpedo yang besar Dan kuat dalam hal bercocok tanam Jadi buat para pasukan cowok-cowok jablai Jangan pada pesimis dulu ya Karena di desa ini banyak loh Cewek-cewek jablai yang butuh kehangatan dan belayan Jadi buat cowok-cowok jablai yang ingin menyalurkan bakat dalam peluncuran rudal torpedo Silahkan main-main saja ke desa ini ya Baiklah kita gaspolkan lagi aja ya ke filmnya Di desa ini kita juga diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Kang Mok Ia adalah abang atau saudara laki-lakinya Byun Tetapi Kang Mok ini sangat berbeda jauh dari Byun adiknya Kang Mok adalah seorang pria idola dan incaran para wanita-wanita pemburu rudal torpedo di desa itu Kang Mok sangat terkenal menjadi idaman wanita Karena ia dianggap sebagai pria yang sangat jantan Karena memiliki rudal torpedo yang super besar Byun yang sering menjadi bahan bulian di desa itu pun melampiaskan kesedihan dan kekesalannya Dengan minum arak hingga mabuk Abangnya Kang Mok pun menggendong dan membawa Byun untuk kembali pulang Tetapi di tengah perjalanan pulang Mereka bertemu dengan seorang cewek muda cantik dan seksi yang diketahui bernama Dal Gaeng Wanita ini pun melakukan aksi tarian striptease yang sangat memukau Sehingga membuat Kang Mok dan Byun sangat terpesona Diam-diam ternyata Byun pun mulai memperhatikan dan mulai jatuh cinta kepada Dal Gaeng Ia pun sering meletakkan makanan dan bunga buat Dal Gaeng Kecantikan dan keseksian Dal Gaeng yang dapat membuat para pria terpesona Membuat para wanita pemburu rudal torpedo menjadi iri Dan membuli Dal Gaeng pada saat ia mandi di sungai Kang Mok yang melihat Dal Gaeng dibuli kemudian membantu dan menyelamatkannya Kang Mok pun membawa Dal Gaeng tinggal di rumahnya dan memperkenalkannya pada Byun Byun yang melihat Dal Gaeng sudah bersama abangnya Kang Mok Pun menjadi patah hati dan pergi meninggalkan mereka Di saat Byun pergi berjalan menelusurin hutan Tiba-tiba ia melihat seorang kakek tua dan bocil yang terperangkap di sebuah jaring jebakan binatang Byun pun dengan cepat langsung menyelamatkan mereka berdua Mereka bertiga pun akhirnya duduk dan mengobrol di tengah hutan Dengan ditemani api unggun Si kakek tua yang melihat kegalauan Byun pun merupanya menyadari Kelemahan Byun yang membuatnya selalu menjadi bahan bulian para wanita Karena Byun telah menolong mereka Si kakek tua pun ingin membalasnya Dan menyarankan kepada Byun untuk mengambil anggur merah yang ada ditanam di depan patung kuil keramat Byun pun disarankan untuk meminum anggur itu satu sloki saja Agar rudal torpedo Byun dapat berubah menjadi besar dan kuat Si kakek tua juga berpesan setelah meminumnya Selama 15 hari Byun tidak boleh bercocok tanam dengan para wanita Si kakek tua juga mengingatkan agar jangan meminum anggur itu terlalu banyak Dan menghabiskannya Karena kalau ia melanggar itu Karma buruk dan malah petaka akan dapat menimpa seluruh desa Belum selesai si kakek tua menyampaikan seluruh pesannya Byun pun langsung menghilang dan mencari anggur merah itu Byun pun langsung menggali dan berhasil menemukannya Saat akan meminum anggur tersebut Byun pun kembali teringat saat-saat ia selalu dibuli oleh para wanita di desanya Dengan rasa kesal dan dendam Byun pun meminum seluruh anggurnya hingga habis Selesai meminum habis Byun pun langsung mabuk dan tertidur hingga tidak sadarkan diri Esok pagi Byun tersadar dan terbangun Ia pun melihat suasana di sekitarnya Tiba-tiba semuanya sudah berubah dan aneh Di tengah kebingungannya Tiba-tiba beberapa pria datang dengan perlengkapan perang menghampiri Byun Ternyata seluruh pria dari desanya menjalani wajib militer Untuk berperang Dan abangnya gangmuk juga sudah pergi dan lagi berperang Singkat cerita Byun pun tidak sadar bahwa efek anggur yang diminumnya semalam Membuatnya menjadi pria sejati dan jantan Saat Byun ingin pipis Ternyata rudal torpedo Byun telah berubah menjadi rudal terbesar Dan memiliki kekuatan super Semprotan pipis Byun pun menyembur bagaikan semburan pasukan si jago merah Semburannya pun mampu membuat hujan buatan Dan memadamkan kebakaran hutan di desa itu Karena aksi semburan pipis Byun yang luar biasa itu Kini Byun menjadi viral Dan trending topik di kalangan para wanita pemburu rudal torpedo di desanya Seluruh pemilik serabi lempit Muda dan tua Berbondong-bondong untuk memburu Dan bisa dapat bercocok tanam dengan Byun Tetapi tidak seorang pun yang berhasil Para wanita pemilik serabi lempit di desa itu pun menyusun sebuah siasat Mereka memancing Byun agar mau bercocok tanam dengan seorang wanita pemilik bar di desa itu Dan ternyata rencana mereka pun berhasil Wanita pemilik bar itu pun digenjot paksa oleh Byun Kenimatan rudal torpedo Byun pun menjadi perbincangan hangat bagi kalangan para wanita di desa itu Seluruh wanita pemburu rudal torpedo di desa itu Berbondong-bondong bahkan rela mengantri Untuk mendapat kesempatan bisa bercocok tanam dengan rudal torpedo Byun secara bergiliran Kekuatan dan kehebatan rudal torpedo Byun ini pun terdengar sampai kepada Baginda Raja Raja memerintahkan untuk menangkap dan membawa Byun ke kerajaan Raja berencana untuk membuat suatu pertarungan untuk melawan negara barat Dengan iming-iming abangnya Kang Mok akan dibawa pulang dari medan perang Akhirnya Byun pun menyetujui pertarungan itu Pertarungan kali ini sungguh sangat menegangkan Karena akan mengadu kekuatan rudal torpedo Byun Dengan rudal torpedo dari negara barat Dengan pertandingan rudal torpedo paling kuat dalam menahan beban Aksi rudal torpedo barat pun dipertontonkan dengan menahan hingga sampai 3 beban Dan giliran Byun pun menunjukkan aksi kekuatan dan kehebatan rudal torpedo nya Byun pun berhasil memenangkan pertandingan dengan kemampuan menahan beban hingga sampai 11 beban Kemenangan Byun pun disambut meriah oleh kerajaan dan seluruh masyarakat desanya Tetapi di tengah kebahagiaan itu Byun pun mendapat kabar bahwa pasukan mereka banyak yang tewas dalam peperangan Dan abangnya Kang Mok juga dikabarkan telah tewas Byun yang mendengar kabar itu menjadi sangat sedih dan frustasi Dan lebih sering menyendiri Di tengah kegalauan Byun Malah petaka musim kering pun mulai menimpa masyarakat desa Dan di tengah situasi itu Dalgaeng menerita sakit demam tinggi Akibat musim kering yang berkepanjangan di desa itu Byun pun membawa Dalgaeng ke seorang tabib untuk diobatin Tetapi tabib itu tidak mampu untuk mengobati Dalgaeng Karena sakitnya yang sudah sangat parah Tetapi tabib memberitahu ada salah satu cara yang bisa langsung menyembuhkan Dalgaeng Yaitu Byun harus meluncurkan rudal torpedo-nya ke dalam serabi lempit Dalgaeng Byun yang melihat kondisi Dalgaeng yang sudah semakin parah Di malam itu dengan rasa sedikit ragu Akhirnya Byun pun memberanikan diri Dan menggenjot paksa Dalgaeng Kemampuan dan kekuatan rudal torpedo Byun membuat Dalgaeng Tidak mampu untuk menolaknya dalam bercocok tanam Keesokan paginya terlihat kondisi Dalgaeng sudah sembuh Mereka berdua terlihat lagi menikmati sarapan Dan Dalgaeng menjadi sangat ramah kepada Byun Bahkan Dalgaeng juga mengatakan bahwa Byun adalah suaminya yang sah Singkat cerita musim kering pun terus melanda desa Yang membuat masyarakat menerita dan hampir putus asa Untuk menghilangkan musim kering dan mendatangkan hujan Hanya ada satu cara yaitu dengan cara mengorbankan seorang pria jantan dan perkasa Dan yang memiliki rudal torpedo super Untuk bercocok tanam dengan seekor beruang betina Yang dianggap sebagai simbol keramat di desa itu Dan pria itu harus meminum anggur yang ditanam di depan patung keramat Si kakek tua pun langsung memerintahkan warga desa untuk menggali Dan mencari anggur yang ditanam Setelah menemukannya Si kakek tua pun kaget karena anggur tersebut telah habis Dan ia teringat kepada seorang pria yaitu Byun Yang ternyata telah melanggar perintahnya Dan meminum habis anggur itu Sehingga musibah dan malapetaka kekeringan pun menimpa desa Si kakek tua juga kaget ternyata semua perempuan yang ada di desa itu lagi hamil semua Yang ternyata adalah hasil dari cocok tanam Byun Warga pun kemudian memburu dan menangkap Byun untuk diserahkan Sebagai tumbal kepada beruang betina Tetapi Byun sempat menolak Karena melihat kondisi kekeringan yang menimpa desa semakin parah Dan tiba-tiba abangnya gangmok kembali pulang Dengan kondisi kaki yang sudah cacat Dan Byun pun tidak tegas saat melihat kondisi dalgaeng yang sakit Semakin parah dalam keadaannya yang sedang hamil Byun pun pasrah dan menyerahkan dirinya untuk dibawa Dan dijadikan tumbal untuk bercocok tanam dengan beruang betina keramat Warga pun membawa Byun dan menyuruhnya untuk masuk dalam sebuah gua yang sangat gelap Dimana beruang betina itu tinggal Semua warga melakukan ritual dan berdoa untuk berhasilan Byun Menghentikan malapetaka kekeringan yang menimpa desa Tetapi semua warga pun mulai resah dan panik Karena Byun tidak juga kunjung keluar-keluar dari dalam gua itu Tetapi tiba-tiba hujan ras pun turun Dan membasahi seluruh desa Yang membuat kekeringan menjadi hilang Dan ternyata itu akibat dari Byun yang telah berhasil Bercocok tanam dengan beruang betina itu di dalam gua Semua warga pun terlihat senang dan bahagia Tetapi di tengah-tengah kebahagiaan itu Byun pun tak kunjung-kunjung muncul dan kembali lagi Warga pun menganggap Byun telah tewas oleh beruang betina itu Dan hanya menjadi sebuah kenangan Singkat cerita beberapa tahun kemudian Kondisi desa pun kembali normal dan subur kembali Kehidupan warga desa kembali bahagia dan makmur Apalagi semua hasil dari cocok tanam Byun Dengan semua perempuan di desa itu Telah menghasilkan anak-anak laki-laki yang memiliki kemampuan Dan kekuatan rudal torpedo sama seperti Byun Dan sebelum film berakhir Terlihat di sana ternyata Byun masih hidup Dan ia sekarang menjadi seorang tukang dayung kapal Untuk mengantar para perempuan desa ke pasar Byun juga mendengar kisah tentang dirinya Yang selalu menjadi bahan perbincangan Tentang keberanian dan kepala lawanannya yang menjadi legenda Dan kisah tentang rudal torpedo-nya yang dasyat pun tetap menjadi kenangan Bagi para cewek-cewek cabla ya Baiklah see you next again to alur Bang Boy yang lainnya ya Dengan saya Bang Boy Salam cerot and bye-bye